Intro Bapak Ibu selamat Hari proklamasi yang sudah kita rayakan semalam 17 Agustus Indonesia merdeka lepas dari perbudakan Dan hari ini hari Kamis 18 Agustus Kita menerima kemerdekaan itu dengan menerima renungan pagi Kita bernyanyi Bapak Ibu selamat Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari ini Kami menerima kemerdekaan Republik Indonesia tercinta 17 Agustus Semalam kami rayakan Dan hari ini kami bersyukur Karena kemerdekaan itu sudah kami miliki Kami menjadi anak kesayangan Tuhan Indonesia menjadi negara yang Tuhan berkati Berarti kami menjadi anak kesayangan Tuhan Terima kasih Tuhan Kau berkati hambamu menyampaikan firman Tuhan Terpujilah namamu dalam hidup kami Kami sudah berdoa Amin Bapak Ibu hari ini kita bersyukat cita Nuansa kemerdekaan Euforia kemerdekaan Kebahagiaan Kita sudah dimerdekakan Dari penjajahan Maka hari ini kita menyatakan Indonesia sampai hari ini disayangi Tuhan Itulah firman Tuhan yang kita respon hari ini Yaitu Kamis 18 Agustus 2022 Tertulis di Malayaki 3 Ayat 17 Jadi Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan semesta alam Pada hari yang kusiapkan Aku akan mengasihani mereka seperti seorang Menyayangi anaknya yang melayani dia Demikian firman Tuhan Bapak Ibu ada lagu sekolah minggu yang tidak pernah kita lupakan Nyanyinya begini Yesus sayang padaku Alkitab mengatakan Benar kita adalah anak kesayangan Tuhan Sama seperti seorang Bapak sayang kepada anak-anaknya Apalagi kepada anak-anaknya yang selalu membanggakan dia Anak-anak yang membanggakan orang tuanya Pasti dia menjadi anak kesayangan Anak favorit Anak yang selalu dirindukan Anak yang selalu dibanggakan Begitu juga hidup kita Kita adalah anak kebanggaan Tuhan Jadi kalau kita menjadi anak kebanggaan Tuhan Anak kesayangan Tuhan Maka kita dipanggil untuk tunduk taat dan hormat kepada Tuhan Tuhan tidak pernah melupakan kita Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya Tuhan tidak pernah melupakan yang dia sayangi Tuhan tidak pernah melupakan yang dia cintai Selalu dekat di hatinya Begitu juga seorang ayah Seorang ibu Selalu mengingat anak-anaknya Dalam doanya Dalam cinta kasihnya Dalam perhatiannya Dalam hal memberi Seorang ayah dan ibu selalu sayang kepada anak-anaknya Begitu juga Tuhan Tuhan itu selalu sayang kepada anda Kepada kita semua Dan kepada saya Kepada anak-anak kita juga Tuhan sayang kepada kita Tuhan tidak pernah melupakan kita Tuhan tidak pernah berhenti menyayangi kita Tuhan tidak pernah memberikan kita penderitaan Di luar ketidakmampuan kita Tuhan itu sangat menyayangi kita Kalau kita diberikan duka cita Tuhan berikan penghiburan Kalau Tuhan berikan sakit Tuhan berikan kesembuhan Kalau Tuhan memberikan anak-anak Tuhan berikan kepintaran kepada anak-anak Menyelesaikan studi sekolahnya dengan baik Supaya menjadi kebanggaan bagi orang tuanya Begitu juga kita Kita disayangi Tuhan Kita dicintai Tuhan Maka jadilah anak kesayangan Tuhan Yang selalu tunduk taat dan hormat kepada Tuhan Karena itulah cara kita untuk memiliki Allah yang begitu hebat Jadilah anak kesayangan Tuhan Jadilah anak kesayangan orang tua Jadilah anak kesayangan gereja Jadilah pemilik cinta kasih diantara sesama Supaya kita seperti Tuhan yang rendukan dan Tuhan inginkan Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Horas Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firmanmu Engkau menjadikan kami anak kesayangan Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami Memberkati semua jemaatmu Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah namamu di dalam hidup kami Kami sudah berdoa Amin Bapak Ibu terima kasih sudah menerima Renungan pagi Tetap menjaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Horas Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton